hai 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 guys assalamualaikum guys kembali lagi guys di channel gua my heart channel guys kali ini guys kita akan ngebahas masalah kopling ya guys ya di sini gua ingin sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana caranya menyetel kopling mobil guys jadi jika kopling mobil kalian itu kerendahan atau ketinggian maka gua sarankan guys kalian untuk menonton video ini sampai habis ya guys ya jangan diskip guys Hai di sini gas untuk mobil Toyota Pios ini kalian hanya menggunakan kunci pas nomor 12 guys jadi kunci pas 12 kalian gunakan untuk membukanya ya guys ya untuk membuka mur pada penyetel kopling ini guys yaitu kalian tinggal menariknya searah jarum jam ya guys ya lalu setelah itu kalian kendurkan murnya dan kalian tekan sedikit pedal kopling untuk supaya kalian bebas menyetel atau memutar pusrotnya guys Hai di sini gas kalian bisa memutar batang penyetel ini menggunakan tangan jika kalian akan menggunakan tangan atau pun menggunakan tangan ya guys ya selamat menikmati jika kalian ingin menyetel rendah kopling kalian guys kalian putar berlawanan jarum jam guys namun jika kalian ingin meninggikan kopling kalian kalian putar searah jarum jam ya guys ya pada video ini guys yang gue setel yaitu jenis kopling hidrolis ya guys ya bukan kopling mekanis untuk penyetelan kopling mekanis akan gue bahas di video selanjutnya guys jadi kalian nantikan saja ya oke guys setelah koplingnya setelah selesai kita setel guys saatnya kita tes dulu ya guys ya disini kalian boleh mengetesnya maju mundur guys atau kalian mengetesnya dengan cara mengendarainya di sekeliling rumah kalian ya guys ya jika dirasa setelan koplingnya belum pas maka kalian setel lagi guys jika dirasa setelan koplingnya sudah pas maka kalian harus mengencangkan mur dari penyetel kopling kalian guys penyetelan kopling ini guys jangan terlalu dalam maupun jangan terlalu tinggi ya guys ya karena kedua kesalahan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada mobil kalian guys setelah kopling kalian dengan pas guys jangan terlalu rendah maupun jangan terlalu tinggi guys oke guys dikarenakan setelan kopling gue udah pas guys maka saatnya kita kencangkan kembali guys mur penyetel dari kopling ini guys ya supaya setelan kopling kita tidak berubah guys jangan terlalu kuat mengencangkan mur penyetel kopling ini guys karena kopling pada dasarnya akan selalu berubah setelannya guys jadi untuk mempermudah kita penyetelan berikutnya ya guys ya oke guys setelah murnya telah kita kencangkan guys maka selanjutnya kita pemberian pelumasan pada pushrod koplingnya guys ya disini kalian bisa menggunakan oli dengan oil can atau bisa menggunakan grease atau gemuk ya guys ya oleskan tipis-tipis ke pushrod koplingnya guys oleskan gemuk atau grease tersebut secara merata di sekeliling pushrodnya ya guys ya jangan terlalu banyak dikarenakan nanti akan ada kotoran yang ikut menempel pada grease tersebut guys namun yang utama disini adalah kebersihan dari mobil kita juga ya guys ya jika mobilnya kotor maka pushrod tersebut juga akan berdampak kotor juga guys maka saran gue jaga kebersihan mobil kalian supaya komponen-komponen yang mengandung oli maupun gemuk ataupun pelumas-pelumas lainnya tidak ikut kotor guys oke guys demikianlah guys video gue kali ini guys jika kalian suka dengan video ini guys silahkan tekan tombol like-nya ya guys ya dan komen di kolom komentar guys jangan lupa juga guys share ke teman-teman kalian ya guys ya dan tekan tombol subscribe-nya guys demikianlah guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati